Polda Jawa Timur telah menyita aset MIMALS lebih dari 147 miliar rupiah. Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi termasuk para publik figur terus dilakukan. Untuk mengetahui keterlibatan mereka dalam MIMALS, kita akan berbincang dengan Kabit Thomas Polda Jawa Timur, Kompas Pol Trono Yudo Wisnu Andiko, langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam, Patrono Yudo. Selamat malam, Mbak Sylvia. Pak, apakah seluruh pemeriksaan saksi untuk kasus MIMALS ini sudah rampung, Pak? Ya, dalam proses penyidikan sejak awal tentu konsisten dari Direkturat Resesor Kriminal Khusus Polda Jawa Tim dalam hal penyidik ya, untuk bagaimana menyempurnakan berkas perkara. Sudah waktunya, saat ini pekan pertama di bulan Februari, ini penyempurnaan untuk tahap selain daripada pengembalian aset atau penyelamatan aset milik member, tentu konsentrasinya adalah berkas perkara terhadap saksi-saksi dan kemudian alat bukti lainnya. Ini sudah didapat oleh penyidik dan sejauh ini masih ditetapkan lima tersangka untuk kita ajukan dalam berkas perkara khususnya tahap pertama yang akan kita serahkan kepada jaksa penuntut umum. Begitu, Mbak Sylvia. Oke, jadi seluruh berkas perkaranya sudah rampung dan akan segera diserahkan, Pak, ya, kekejaksaan? Ya, artinya semuanya sudah diselesaikan oleh penyidik sesuai dengan jadwal yang terkait dengan pengumpulan alat bukti. Maka tidak ada alasan lagi untuk penyidik tidak menyempurnakan pada pekan ini dan kemudian nanti akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Oke, total berapa, Pak, saksi yang diperiksa dalam kasus MIMAS? Baik, perkembangan terakhir pada pekan awal ini, ya, penyidik telah menyelamatkan kembali aset milik korban members aplikasi MIMAS, ya, dari PT. KAM & KAM. Ini total keseluruhan dalam uang tunai saja, ini sudah senilai Rp147,8 miliar. Artinya, ada penambahan pada pekan ini, kemarin sudah kami sampaikan pada press conference, yaitu ada pengembalian dari saudara AHS sebesar Rp3,5 miliar. Kemudian juga dari Deller, yang memang rencananya akan dibelanjakan unit kendaraan roda 4, itu sebesar Rp1 miliar, dan dari keluarga tersangka, saudara K, ini ada pengembalian sebesar Rp15 miliar, dan ditambahkan ada logam mulia atau emas sebesar 1.4 kilogram. Sampai hari ini kan, kepolisian masih fokus untuk menyita aset-aset dari MIMAS ini, Pak. Apakah aset-aset ini semuanya berada di dalam negeri, atau sudah ada yang tersebar ke luar negeri, Pak? Ya, yang kita dapatkan senilai total uang tunai, kendaraan, kemudian logam mulia, dan alat-alat bukti lain ini kan sudah tersebar. Maka penyidik kemarin sudah berkonsentrasi untuk menyelamatkan aset. Dan rencananya memang, ini bisa saja patut diduga, ini akan dilarikan ke luar negeri. Maka dalam hal ini, percepatan penyidik diperlukan untuk aset tracing, di mana semuanya ini untuk kita lakukan proses penyidikan, dan nantinya tentu akan kita serahkan dalam proses peradilan. Terkait dengan aset beberapa yang masih kita lakukan, untuk penyelamatan dan penyelidikan, ini ada undang-undang yang terkait dengan tindak dana pencucian uang terhadap terseraka. Tentu tidak mudah, walaupun tidak mudah, tapi penyidik akan melakukan bagaimana memberikan suatu perlindungan, pengayuman pada masyarakat, khususnya korban. Ini akan kita lakukan, dan tentunya mekanismenya kita serahkan kepada proses peradilan nantinya, Mbak Sylvia. Oke. Perkiraan total aset yang dimiliki oleh Mimaus ini berapa, Pak? Kalau kita lihat total dari penghimpunan dana sejak awal 8 bulan beroperasional, PT KAM & KAM ini sudah menghimpun dana sekitar 761 miliar lebih dari 264 member yang ada. Nah tentunya dengan penyelamatan di luar pada uang tunai, ada kendaraan, ya, kemudian logam mulia, ini tentu masih ada perbedaan angka yang sangat signifikan, walaupun memang juga beberapa sudah dilakukan untuk perjalanan luar negeri, ya, seperti juga operasional PT KAM & KAM, tapi tentunya kita yakini dari penyidik, ini akan menjerat melalui TPPU yang nantinya kita juga berkoordinasi dengan PPATK terkait dengan tindak berdana pencian uang untuk bagaimana bisa mengetahui posisi kekayaan yang patut diduga merupakan hasil kejahatan dari para tersangka. Selain melalui mekanisme menjeratnya dengan pasal TPPU, Pak, apakah ada upaya yang bisa dilakukan kepolisian saat ini untuk memburu aset Mimaus yang diduga ada di luar negeri, Pak? Ya, tentunya kita tidak terlepas dari backup, ya, tentunya melalui dari baris krim Polri, dan kemudian juga kita melalui beberapa stakeholder instansi yang terkait dengan PPATK, ya, perbankan dalam hal ini. Tentunya ini hal yang memang diperlukan kerja keras oleh penyidik, Direkturat Reset Kriminal Khusus, Polda Jawa Timur, untuk bagaimana mengungkap atau aset tracing ini betul-betul menjadi bagian daripada kegiatan proses penegakan hukum, ya, sesuai dengan aturan dan terukur, secara profesional dan berkeadilan, dan tentunya juga dalam rangka melindungi dan mengayumi masyarakat, khususnya bagi korban seluruhnya. Oke, dari tadi kan Anda katakan, Pak, ini dalam rangka penyelamatan aset, ya, tapi apakah memang betul ini dilakukan penyitaan, kemudian betul-betul bisa diselamatkan untuk dikembalikan kepada para member, Pak? Ya, sebagaimana arahan dan komitmen dari Bapak Kapolda Jawa Timur, Irjen Poluki Hermawan, kan konsisten kita transparan setiap perkembangan apapun, baik informasi maupun proses penyidikan, termasuk kita mengelurakan bagaimana masyarakat juga ikut serta mengawasi proses penegakan hukum ini. Artinya ketika pengumpulan aset dapat berapa, kita akan selalu lakukan pengembangan dan juga memberikan informasi. Kemudian terkait dengan bagaimana mekanisme terkembalinya masyarakat, atau aset belik masyarakat ini, ini kita lakukan dalam proses penegakan hukum. Artinya penyidik di sini hanya awal di proses penyidikan, nanti ada penuntutan dan peradilan. Tentunya peradilan kita serahkan secara yakin ya, bahwasannya proses peradilan ini yang akan menentukan secara aturan bagaimana pengembalian aset milik korban, tentunya yang masuk dalam aset adalah berkas yang masuk sebagai korban. Begitu, Mbak Sylvia. Oke, Pak Trono, yudah nanti kita akan lanjutkan kembali, tapi kita harus judasinak. Pemirsa, Prime Time News akan kembali sesama. Pemirsa, Pemirsa, kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Rekamir Humas Polda, Jawa Timur, Kompes Paul Trono Yudo. Pak Trono Yudo, tadi sekarang kan fokusnya masih untuk mengumpulkan aset-aset dari MIMALS yang tersebar, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Bagaimana dengan reward-reward yang dimiliki oleh member-member MIMALS yang jumlahnya sangat banyak itu? Apakah itu juga termasuk aset dan apa yang akan dilakukan oleh kepolisian? Ya, jadi sebenarnya apa yang diberikan kepada para member dalam bentuk reward, bentuk apapun, ini kan merupakan aset yang dimiliki atau yang dioperasionalkan oleh PT. KAM & KAM yang berdasarkan hasilnya dari uang member itu sendiri. Artinya, balancing-nya antara apa yang sudah diselamatkan, kemudian gap jauh dengan adanya penghimpunan dana sebesar Rp791 miliar, ini tentunya memang tersebar ada pada para member. Dan tentunya, kalau memang kita berempati, tentunya kita ya sama-sama menyadari apa yang dirasakan sebagai bentuk reward, itu adalah bagian daripada hak orang lain sebenarnya, Mbak Sylvia. Tapi, kalau didasarkan pada bentuk simpati itu kan berarti tergantung membernya, mau mengembalikan atau tidak. Nah, yang tidak ini apakah akan dilakukan upaya pemaksaan untuk menyita atau bagaimana, Pak? Ya, tentunya penyidik dalam serangkaian kegiatannya, ini melandasi pada aturan, ya. Dan kemudian, kita kan ada saksi, ada juga keterangan yang didapat dari tersangka. Dan termasuk ada beberapa, kemarin kita sudah sampaikan, M adalah saksi kunci di bagian keuangan. Semua alur, ini terlihat jelas, ya. Beberapa aliran yang memang dari PT KAMNKAM, ya, rekening tersebut kepada siapa saja. Artinya kami dari awal, Holda Jawa Timur sudah memberikan suatu perhatian kepada member yang memang mendapatkan reward, terutama, ya, yang memang merugikan bagi orang lain. Misalkan, dia melakukan member, kemudian top up, ya, dengan tidak rasional menerima yang lebih daripada nilai yang dia berikan untuk dalam aplikasi Mimiles. Ini tentu menjadi bagian yang perhatian kita semua. Saat ini, perhitungan aset Mimiles yang masih dipegang oleh para member dalam bentuk reward, itu berapa jumlahnya, Pak? Ya, kalau gap nilai antara yang diselamatkan 147,8 miliar, kemudian logam mulia, tentu kita akan buatkan suatu perhitungan tersendiri, ya, karena sudah ada yang menjadi bagian seperti benda bergerak ataupun benda lainnya, ya, seperti kendaraan, sepeda motor, logam emas, dan kemudian beberapa reward elektronik, elektrikal. Nah, ini tentunya nanti ada tim khusus untuk melakukan penghitungan. Nah, nanti kemudian kan kita masih ada yang namanya undang-undang tindak pidana pencucian uang. Tentu penyidik, tadi saya sampaikan, masih melakukan kerja keras, bagaimana melakukan proses penegakan hukum ini di luar daripada tindak pidana pokok atau tindak pidana awal yang sudah kita tetapkan kepada lima tersangka, ini kita akan melakukan aset tracing dengan tindak pidana yang baru, berupa tindak pidana pencucian uang yang kami sampaikan tadi dari Polda Jawa Timur. Artinya kalau menggunakan TPPU itu, Pak, apakah hanya akan mencari aset-aset atau bagaimana cara pencucian uang itu yang dilakukan oleh para tersangka dan itu sebetulnya di luar dari reward yang didapatkan dari, yang didapat oleh para member. Apakah itu dua hal yang berbeda atau reward para member itu terpasuk bagian dari TPPU? Ya, artinya dalam balancing gap angka yang kita selamatkan oleh penyidik dengan apa yang sudah dihimpun, kan tentu tidak sepenuhnya nanti total menjadi 760 juta. Tadi saya sampaikan ada beberapa seperti perjalanan ke luar negeri atau perjalanan ibadah yang diberikan reward kepada member, ini akan terjadi disparitas, tidak akan sama nilai balancing. Namun alur itu tentunya kan kita miliki sebagai suatu alat bukti yang ada pada sistem asmitrasi di PT. KAM & KAM untuk mengoperasionalkan aplikasi MIMALS ini. Oke, jadi terakhir Pak Truno Yudo, apakah nanti keputusan mau diapakan aset-aset yang disita oleh kepolisian ini akan diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan? Betul sekali Mbak Sylvia. Jadi proses ini kan adalah kriminal justice system. Polri dalam hal ini adalah sebagai penyidik. Penyidik bagaimana membuat sesuatu hal menjadi terang dan kemudian tindak pidana ini kita proses. Dengan lalu proses penegakan hukum, tentunya nanti kita akan memberikan tahap 1 kepada Jaksa Penuntut Umum dan apabila dinyatakan lengkap, P21 tentu kita akan lakukan penyerahan tahap 2 tersangka dan barang bukti. Kemudian nanti kita serahkan kepada proses peradilan bagaimana sesuai dengan aturan tentu mekanismenya dan otoritasnya ada di proses peradilan. Mbak Sylvia. Baik, terima kasih. Kabupaten Mas Polda, Jawa Timur, Kompet Spol, Truno Yudo telah bergabung bersama kami di Perangkat News hari ini.